Sementara Putra Capres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar mengajak anak muda untuk meningkatkan soft skill demi peningkatan kualitas sektor pendidikan di Indonesia. Alam Ganjar juga kencar mengajak anak muda untuk melestarikan budaya dengan mengunjungi museum. Bersama puluhan pemuda, Putra Capres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar menghadiri dialog publik di Bone, Sulawesi Selatan. Dialog di inisiasi komunitas pemuda bone yang bertemakan TAB, Tantangan Beda Era, yang membahas optimalisasi strategi pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era baru. Alam Ganjar menjadi narasumber bersama para tokoh berpengaruh lainnya, diantaranya pekerja sosial dan pegiat sosial trainer. Alam menilai masih banyak yang perlu dikembangkan dalam optimalisasi peran pemuda, terutama akses mendapatkan fasilitas yang layak untuk mendukung kegiatan dan mengekspresikan diri guna dampak yang lebih baik. Saat ini tuh anak muda masih minim terkait fasilitas-fasilitas umum yang bisa mensupport kegiatan dan ekspresi mereka. Perlu ada satu tempat khusus yang terintegrasi, itu dimana itu juga bisa menjadi lembaga pendidikan, lembaga berekspresi, dan juga bisa tempat menjadi syaratan rekreasi anak-anak muda. Sebelumnya bersama sejumlah pemuda, Alam Ganjar mengunjungi dan berkeliling melihat koleksi museum Lapa Wawoi, Boneh Sulisya Selatan. Alam Ganjar mengajak anak muda untuk gemar berkunjung ke museum, guna memperluas wawasan dan mengenal sejarah. Dari Boneh Sulisya Selatan, Jen Cahyani, Prijulianti, Ainus melaporkan.